Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Mengapa alat musik seruling itu mahal Alat musik seruling berasal dari Jawa Barat Yang terbuat dari bambu Banyak orang yang berpikir Kenapa sih kok hanya dari bambu harganya mahal Menurut pendapat saya Seruling ini adalah alat musik Kesenian yang dibuat dari tangan atau kerajinan tangan Dan dalam membuat seruling ini Membutuhkan sebuah keahlian khusus Dan memiliki insting dalam membuat seruling Kenapa bisa saya bilang begitu? Ya karena saya sudah membuatnya Saya pun masih kesulitan Untuk menentukan jarak-jarak antar lubang pada seruling ini Mungkin bagi yang sudah profesional Mungkin mudah ya Kita bisa bahas Kenapa jarak lubang antara ini Ada yang Renggang Ada yang Rapat Dan kenapa bisa Jarak dari lubang tiup ke lubang nada bisa segini Itu ukurannya dari mana Nah Itu yang susah ya guys Nah seperti ini Ini kan agak jauh Dan ini agak rapat Ini agak jauh lagi Agak rapat Kenapa bisa begitu Saya pun tidak mengetahui ya Makanya alat jaruling itu mahal Karena dalam membuatnya pun Kita harus memiliki insting Insting yang kuat Dalam menentukan jarak-jarak antar lubang ini Dalam membuatnya pun tidak sembarangan Harus rapih Dan lurus Antara lubang-lubang Tersebut Jadi kesimpulannya Hargailah karya seni Yang dibuat dengan tangan Mungkin itu saja Sekian dan terima kasih Saya mohon maaf Bila ada Salah Selamat menikmati